Intro Ernando Ari Cedera Ini 5 keeper calon pengganti Timnas Indonesia mendapat kabar buruk Jelang Piala Asia 2023 Sebab penjaga gawang mereka Ernando Ari Sutaryadi Mengalami cedera ketika membela klubnya Persebaya Surabaya Ernando Ari ditampilkan saat Persebaya Berjumpa Persisolo pada laga tunda Pekan ke-18 BRI Liga 1 2023-2024 Laga di Stadion Gelora Bung Tomo itu Berakhir dengan skor 1-1 Ernando tadi engkelnya sakit Tidak bisa melanjutkan pertandingan Ucap pelatih Persebaya Uston Nawawi Siapa saja keeper yang bisa menggantikan Ernando Ari Yang pertama ada Muhammad Riyandi Secara pengalaman Riyandi bisa dibilang cukup matang Dia sudah bermain Untuk Timnas Indonesia sejak Juni 2021 lalu Yang kedua ada Syahrul Trisna Walaupun bukan pilihan utama Syahrul Trisna hampir selalu dapat panggilan untuk membela Timnas Indonesia Dari tujuh laga bersama Timnas Indonesia Syahrul Trisna sekali Nirobobo Yang ketiga ada Reza Arya Pratama Reza Arya beberapa kali dapat panggilan dari Timnas Indonesia Namun dia belum sempat mencicipi debut bersama Squad Garuda Nama keempat ada Adi Satrio Adi Satrio memang minim pengalaman bermain pada level senior Dia baru punya satu caps bersama Timnas Indonesia Namun dia punya banyak pengalaman bersama Indonesia level usia Dan nama yang kelima atau terakhir adalah Nadeo Argawinata Nadeo Argawinata selama ini bergantian dengan Ernando Ari menjadi keeper utama Timnas Indonesia Hanya saja pada laga terakhirnya bersama Squad Garuda Nadeo Argawinata kebobolan 5 kali Respon PSSI soal Tom Hai yang ingin gabung di Timnas Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Zainuddin Ambali Mengungkapkan terbuka dengan peluang Tom Hai Yang menyatakan keinginan untuk membela tim nasional Indonesia Sebelumnya pemain keturunan Indonesia yang bermain di klub Liga Belanda AC Herenven itu mengutarakan keinginannya untuk berseragam tim merah putih Jadi siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA Kemungkinan terbuka dan kami tidak ingin kejadian seperti tidak punya darah Indonesia Dan kemudian melakukan naturalisasi menjadi menunggu proses 5 tahun Jadi kami patuh dalam aturan FIFA dan pemerintah tidak sembarangan Kata Zainuddin selesai menghadiri pembukaan Nusantara Open 2023 di Bekasi pada hari Kamis Ia pun mengungkapkan proses naturalisasi saat ini cukup ketat dibandingkan sebelumnya Karena adanya kebijakan kementerian pemuda dan olahraga yang ditetapkan saat ia menjabat sebagai menpora Ia mengatakan bahwa proses naturalisasi saat ini harus sesuai kebutuhan pelatih Baru federasi akan memproses pemain tersebut Kami proses saja mana yang memungkinkan dan sekarang proses cukup ketat tidak seperti dulu Dulu klub bisa melakukan proses naturalisasi Tapi sekarang sejak sayang menpora menekan peraturan Harus ada kebutuhan dari pelatih timnas Lalu sampaikan ke federasi dan baru kami proses Kalau klub ada yang mau naturalisasi Kami tidak mau, Alhamdulillah kebijakan itu diteruskan ke menpora dito Kata dia Tom Hai yang berposisi sebagai gelandang bertahan tersebut Mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo Dan neneknya yang berasal dari Pulau Sulawesi Persaingan di klasemen Liga 1 kian ketat Persib siap bangkit Persaingan di papan atas klasemen sementara Liga 1 musim 2023-2024 semakin ketat Karena jarak poin antar tim terbilang cukup dekat Di luar pimpinan klasemen sementara Liga 1 musim ini Borneo FC Samarinda yang terus berlari kencang Setidaknya ada enam tim yang kini bersaing ketat menembus empat besar Seperti yang diketahui Hanya tim yang menempati posisi empat besar di fase reguler seri saja Yang berhak mendapatkan tiket lolos ke babak championship seri Bali United, Persib Bandung, PSIS Semarang, Madura United, Persib Kediri, dan Rans Nusantara FC Di atas kertas saat ini menjadi kontestan yang berpeluang lolos ke championship seri Jarak poin di antara ke enam tim tersebut begitu sangat ketat Seperti Bali United yang hanya berselisih satu poin saja dari Persib Bandung Kemudian PSIS Semarang yang hanya selisih dua poin dari Persib Ketatnya persaingan di klasemen sementara Liga 1 musim 2023-2024 ini Mendapat perhatian dari pelatih Persib Bandung, Bojan Khodak Apalagi poin Persib sekarang mulai didekati oleh tim-tim yang berada di bawahnya Setiap gol itu penting, kalian tahu setiap gol dan poin itu juga sangat penting Karena kondisinya seimbang, satu sama lain bisa saling mengalahkan Dan tim papan bawah bisa mengalahkan tim papan atas Dan itulah kenapa kami harus berhati-hati terhadap setiap gol dan juga poin Tentu saja kami ingin mendapatkan hasil yang positif Karena kami ingin tetap berada di empat besar Kata Bojan Khodak Ia pun menegaskan situasi persaingan di klasemen yang saat ini sangat ketat Jangan sampai menjadi beban untuk para pemain Persib Dan hal itu justru harus menjadi motivasi untuk bisa meraih hasil yang lebih baik lagi Profil Tom He, The Professor, Calon Andalan Timnas Pemain SC Heron Fund, Tom He, memberikan sinyal bahwa dia bersedia untuk membela timnas Indonesia Dalam wawancara terbarunya dengan ESPNNL, dia memberikan sinyal bahwa bergabung untuk skuad Garuda tinggal menunggu waktu saja Hal ini jadi kabar baik karena Sinteyong akan memiliki banyak opsi di lini tengah Apalagi dia mengandalkan permainan bola pendek Dan kondisi ini memaksa lini tengah timnya harus tangguh Ya, itu akan menyenangkan saat bisa membela timnas Indonesia Saya memiliki keyakinan bahwa itu masih akan terjadi Karena saya sudah menyadarinya dan sekarang saya pada dasarnya belum menjadi bagian dari itu semua Tapi saya tahu seberapa besar hal itu masih ada dan saya juga melihatnya dengan orang lain Kata Tom He dalam wawancara kepada ESPNNL Ia lahir di Amsterdam, Belada pada 9 Februari 1995 Darah Indonesianya sendiri mengalir dari kakek dan neneknya yang merupakan orang Indonesia Sesuai aturan FIFA, hal ini pun membuat dia berstatus eligible dan bisa melewati proses naturalisasi Dia sendiri memiliki julukan The Professor karena sering memberikan masukan terkait taktik pada pelatihnya Di skuad Garuda, ia bisa berkomunikasi dengan Sinteyong untuk bertukar pikiran terkait strategi Karir sepak bola pemain berusia 28 tahun tersebut dimulai dari Akademi Azaks pada tahun 2006 Kemudian dia pergi ke tim Belanda lain yakni Willem II tahun 2016 Geberakan besar pada karirnya terjadi saat dia memilih pindah ke tim Italia Lecce Di klub barunya tersebut, dia pun bermain dalam 15 pertandingan Sempat tanpa klub di tahun 2019, dia pun kembali ke Belanda dan merapat ke Adot Den Haag Kemudian, dia memutuskan pindah dari tim tersebut untuk berlaga bersama AC Herriven pada musim ini